Intro Orang, kalau dia memang tidak bisa banyak-banyak puasa Dia tidak bisa banyak-banyak sholat malam Hendaklah ia menyebukkan dirinya dengan bersolawat untuk baginda Rasulullah SAW Mengapa kita dianjurkan banyak-banyak bersolawat untuk baginda Rasulullah SAW Karena sesungguhnya jika engkau mengerjakan salawat itu Jika engkau mengerjakan semua ketaatan sepanjang usiamu Kemudian Allah bersolawat memberikan rahmat kepadamu dengan satu kali sholawat itu Maka lebih berat satu sholawat dari Allah itu dibandingkan setiap ketaatan yang engkau kerjakan di sepanjang usiamu Mengapa? Karena sesungguhnya engkau bersolawat ala qadri wa sa'ika Menurut kadar kekuatanmu Sedangkan Allah bersolawat kepadamu Memberikan rahmat kepadamu Menurut kadar Rububiyatihi ketuhanannya Wa karamihi dan kedermawanannya Allahu Akbar Inilah yang seharusnya menjadi alasan buat kita semua ikhwan Jangan sampai meninggalkan salawat Dan banyak-banyak bersolawat untuk baginda Rasulullah SAW Sekali lagi Imam Ibn Atta'ilah As-Sakandari menjelaskan Kan ada hadis Nabi Yang menyebutkan bahwa Sekali kita bersolawat kepada Rasulullah Allah limpahkan sepuluh salawat Sepuluh rahmat untuk kita Dan Ibn Atta'ilah menjelaskan Seandainya satu rahmat saja Allah berikan Karena salawat kita Maka itu lebih baik daripada apa-apa yang kita lakukan Ketaatan sepanjang umur kita Artinya Orang yang diberikan rahmat Allah Biasanya dia senang berbuat baik Orang yang diberikan limpahan rahmat dari Allah SWT Dia gak suka dengan kemaksiatan Dia gak suka dengan perbuatan-perbuatan keji Maka oleh karena itu ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Orang yang bersolawat dirahmati oleh Allah SWT